Terima kasih. Terima kasih. Dan terpengatakan SUT dan SRUT Maung bisa saja diterbitkan, namun tujuannya untuk penggunaan pribadi bukan dijual lagi secara massal. Sebelumnya pada Mei 2021, Direktur Utama PT Pinded Persero Abraham Mose pernah mengatakan perusahaan pelat merah itu mulai membuka kran pemesanan Maung 4x4 versi sipil. Menurut Abraham, saat itu sudah ada 100 unit Maung versi sipil yang terpesan. Beberapa sudah dikirim ke konsumen dan lainnya masih dalam proses pengerjaan. Sebagai informasi, Maung pertama kali diperkenalkan pada 2020 untuk dipakai kalangan militer. Rantis tersebut dibekali mesin turbodiesel 2494 cc, dua jadi FTV buatan Toyota yang digunakan pada Hilux. Namun tak ada konfirmasi bahwa dibangun langsung dari sasis Hilux. Pada 2021, Pinded memperkenalkan Maung versi sipil dalam bentuk perwarupa bernama MV2 4x4. Konsepnya mirip seperti versi militer, namun tidak dibekali dengan senjata dan punya fitur seperti mobil penumpang pada umumnya. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe video kompas otomotif lainnya.